Harta Dalam Tanah Wah boleh juga tapi aku duluan ya Coba tebak Tupi mata apa yang berbahaya tapi banyak dilihat orang Ya kok pertanyaannya tentang mata lagi yang lain dong Ping-Ping Tapi ini berbeda Tupi coba tebak Hah apa ya mata rantai Bukan Mata-mata Bukan juga Apa dong Nyerah nih Jawabannya adalah mata-mata dong Hahaha bisa saja kamu Ping-Ping Aku juga punya tebakan nih Kamu tahu tidak dari benda apa minyak bumi berasal Dari apa ya Sepertinya aku pernah baca penjelasannya Wah hujan Aduh aku lupa mengisi bahan bakar pesawat kita Ping-Ping Wah betul Aduh gawat ini bisa jatuh Tupi Cepat lakukan sesuatu Tupi Ayo Bersiap untuk bendarat darurat Ping-Ping Aduh Aduh kenapa jadi kacau seperti ini Tapi Alhamdulillah kita tidak apa-apa kan Aduh Hei kalau penyetel Lihat-lihat dong Oh sudah kehabisan bahan bakar Pesawat tersambar petir Kecipratan air kotor lagi Ping-Ping kamu tidak apa-apa kan Hah kamu kenapa Ping-Ping Kok basah kuyuk begitu Ini semua gara-gara hujan Ah kamu tidak apa-apa kan Maaf ya tadi bapak lengah Hah hanya kecipratan saja kok pak Maaf tadi bapak dengar adik ini mengeluh tentang bahan bakar Hujan, petir Iya memangnya kenapa Eh Ping-Ping sama orang tua harus sopan Tidak apa-apa Bapak hanya ingin memberitahu rahasia Allah Apa maksudnya rahasia Allah itu pak Iya rahasia besar yang bisa membuat orang yang memahaminya Akan pandai bersyukur Tapi Ping-Ping masih belum mengerti pak Iya pak Tupi juga Tolong dijelaskan lebih lanjut Baiklah Begini Rahasia Allah yang bapak maksud adalah Bahwa tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan Kecuali pasti memiliki maksud dan manfaat Misalnya Misalnya hujan Dengan adanya hujan Tumbuh-tumbuhan Hewan Manusia Dan semua yang ada di bumi dapat tumbuh dan hidup dengan baik Bayangkan kalau tidak ada hujan Pasti makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan bisa hidup Oh iya ya Tapi bagaimana dengan benda-benda mati seperti yang ada di dalam bumi Tentu saja ada manfaatnya Oh iya kenapa pesawat kalian mendarat darurat Oh itu karena pesawat kami kehabisan bahan bakar pak Jadi mesinnya berhenti bergerak Iya akhirnya pesawat kami jatuh deh Oh 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 Nah sekarang bapak mau tanya Dari mana asal bahan bakar pesawat kalian Oh iya ya Kok aku tidak pernah terfikir dari mana ya Nah bahan bakarnya diambil dari dalam bumi Hah dari dalam bumi kok bisa pak bagaimana caranya Oh 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 Kalian ingin tahu tentang apa saja yang Allah sediakan di dalam perut bumi Tentu Baiklah bapak akan ceritakan Dengarkan baik-baik ya Allah menciptakan bumi beserta isinya diantaranya untuk menopang kebutuhan hidup manusia Termasuk apa-apa yang terdapat di dalam perut bumi ini Misalnya Allah menyediakan minyak bumi yang banyak sekali kegunaannya Antara lain untuk bahan bakar pesawat, kereta api, kapal laut, mobil, sepeda motor, kompor yang ada di rumah kita, dan lain sebagainya Selain itu di perut bumi ini juga terdapat besi, timah, aluminium, tembaga, dan sebagainya Bahan-bahan ini dimanfaatkan manusia untuk membuat bahan pesawat, kapal laut, kereta api, mobil, sepeda motor, dan sebagainya Selain itu juga terdapat intan, emas, dan perak Yang dimanfaatkan menjadi berbagai perhiasan seperti kalung, gelang, jam tangan, dan perhiasan indah lainnya Oh begitu ya Ya Allah aku menyesal telah mengeluh dan menyalahkan ciptaanmu yang ternyata banyak sekali manfaatnya Makanya jangan mudah mengeluh Nah kebetulan bapak bawa bahan bakar, ayo kita isi bahan bakar pesawat kalian Hore, kita akan bisa terbang lagi, terima kasih atas kebaikannya ya pak Hai Pink Pink, bantu aku mengisi bahan bakarnya dong Iya, iya Nah sekarang kalian sudah bisa terbang lagi, pesawatnya sudah bapak perbaiki Iya pak, terima kasih banyak ya Iya pak, terima kasih banyak ya, maaf tadi saya marah-marah sama bapak Tidak apa-apa, hati-hati di jalan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh kan Pink Pink, dari setiap kejadian pasti ada sisi baiknya Iya sih, tapi tetap saja kamu salah, kamu lupa mengisi bahan bakar Oh, tau begitu aku tidak ngomong deh Awww Sampai jumpa Sampai jumpa